oke kawan semuanya kembali bertemu di mangkata utakatik channel ya hari ini saya dapat kerjaan untuk oplos TV intinya TV yang saya hadapi ini untuk mainbotnya mati ya dan saya ambil dari mainbot yang tadi layarnya pecah sudah saya ambil tapi setelah TV hidup ternyata gambarnya blank Oke dan keputusannya karena untuk tegangan PGL PGH nya blank tidak keluar sama sekali ini saya curiga di IC DC dikompertornya yang rusak di sini ya dan akhirnya saya lakukan pencangkokan saya ambil tikon bekasnya dari TV yang setipu ini kebetulan TV nya sama semua ya sab24in dengan cara mencangkok tegangan tegangan yang harus ada di tikon ya tegangan utamanya terutama kebetulan untuk tikon yang layarnya pecah masih normal dan untuk tikon ini drop ataupun mati total ya tikonya nggak keluar tegangan sama sekali untuk PGL PGH PAA dan APDD nya Nah untuk cara cangkoknya seperti ini ya ini mudah ya kita karena tikonya sama-sama mirip bukan sama ya bukan mirip tapi sama memang betul ya ini untuk PGH nya bisa diambil dari mana mana saja sebetulnya ini PGH masuk PGH disini ya ataupun Anda boleh simpan disini ya PGH nya ini PGH dan ini PGH juga boleh ya karena saya sudah terlanjur di samping nggak papa tapi untuk R yang menghubungkan PGH ke layar dibuang dulu ya untuk tikon yang matinya ini yang orsininya seperti ini nah ini yang dari IC DC2DC nya kita buang dulu airnya ya supaya tidak menjadi beban ke tikon ini nanti nah ini dia saya sudah buang dan untuk tegangan PCC nya kita ambil dari poin yang sama ya di sini ke masuk di sini ya dan ground nya juga kita ambil ground ke ground berikutnya untuk tegangan PGH nya ini dia untuk PGH ya PGH masuk di jalur PGH tapi terlebih dahulu Oh ini dia PGH nya ya nah jalur yang kecil untuk terlebih dahulu potong jalur yang menuju nah ini dia IC ya kita potong dulu dan ini untuk PGH nya masuk di tes poin di sini ya nah ini dia untuk tegangan PA nya ini dia tegangan tes poin PA nya kita potong juga di sini jalur yang masuk di jalur yang masuk di IC DC2DC nya supaya tidak menjadi beban untuk tikon yang menjadi tegangan atau yang memberi tegangan ya dan berikut juga untuk tegangan APDD nya APDD masuk APDD tapi sebelumnya kita cut dulu tegangan APDD yang dari IC ini ya nah ini aja saya potong di sini ini terhubung ke sini ya jadi IC ini tidak tersupply tegangan APDD dari tikon yang bagus ya jadi seperti itu mungkin caranya tinggal PGH ke PGH ke PGH ke PGH ke PCC ke ground ke ground PGL ke PGL PA ke PA dan APDD ke APDD saja cuman triknya harus buang dulu jumper ataupun jalur yang masuk di IC DC2DC yang ada di tikon yang rusaknya oke dan kita lihat hasilnya ya hasilnya nah normal ya raster sudah keluar tidak ada masalah digambar mulus kebetulan mulus ya untuk layarnya tidak ada masalah oke ini trik cara mencangkuk tikon dengan tikon yang sama apabila tikon yang satunya memang tidak berfungsi untuk IC DC comparatornya karena semua tegangan hilang ya mudah-mudahan bermanfaat terima kasih untuk yang sudah nonton terima kasih yang udah selain like komen dan subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati